Intro Soal peluang AC Milan Liga Champions, Pioli, grupnya sangat sulit Boss AC Milan, Stefano Pioli, mengakui grup ini akan menyulitkan timnya Namun Milan sudah siap menyambut tantangan besar Saat ini Liga terhenti sementara karena jeda internasional Setelah kembali nanti, Pioli dan Milan akan mulai memasuki pekan-pekan sulit dengan lawan-lawan berat Untungnya, Milan bisa memulai musim ini dengan dua kemenangan di Serie A Semangat tim sedang positif dan Pioli percaya bisa menjaga itu Kami akan menghadapi rentetan pertandingan sulit setelah jeda internasional Termasuk lawan Liverpool, Juventus, dan Atalanta Jadi kami perlu menjaga mentalitas dan antusiasme ini Kata Pioli di Football Italia Jadi kami benar-benar menginginkan masa depan cara Kami harus memperlakukan setiap pemain sebagai pemain utama Saat ini, kami kehilangan beberapa pemain Sebagian segera pulih Tetapi kami harus tetap berlatih sesuai cara kami ingin bermain Dan bermain sesuai cara kami berlatih Lanjutnya Pioli juga menyinggung pejuangan Milan di Liga Champions nanti Dia tahu pertandingan akan sangat sulit Milan bisa menang jika bermain dengan tujuan mengincar kemenangan Grup Liga Champions sangat sulit Sebab kami menghadapi lawan yang sudah pernah juara dua tahun lalu Timnya menjuarai La Liga Dan Porto yang mengeliminasi Juventus musim lalu Sambung Pioli Kami harus melihatnya sebagai kesempatan yang harus dimaksimalkan dan dinikmati Kami sudah terbiasa memainkan sepak bola Menghibur dan menikmatinya Tetapi kami juga harus ingat bahwa tim-tim besar tetap bisa menang dengan bermain buruk Tandasnya Asemilan optimistis bisa tuntaskan transromen favorit dari Breast Asemilan dikabarkan optimistis dapat merampungkan transromen favorit dari Breast musim penas ini Setelah jarak antara kedua peluah pihak berkurang Menurut kabar dari Il Corriere de la Sera Tauran terbaru yang diajukan Milan adalah 10 juta euro atau 160 miliar rupiah plus bonus Namun Breast menginginkan lebih Meskipun kesepakatan kemungkinan akan dicapai di angka 13 hingga 15 juta euro Atau 208 hingga 240 miliar rupiah Memang masih ada perbedaan antara kedua peluah pihak Namun ada keyakinan negosiasi tersebut bakal berbuah kesuksesan Klub Ligue 1 mengetahui bahwa pemain U21 Perancis tersebut Mengingin bergabung dengan Rossoneri Dan tidak akan menghalanginya Namun jurnalis Food Mercato Sebastian Dennis Mengungkapkan bahwa AS Monaco akan menerima komisi 20% Dari nominal yang mereka terima dari penjualan sang playmaker Mengingat Breast hanya membayar 400 ribu euro atau 6,4 miliar rupiah untuk merekrut Fabric Mereka akan mencatat keuntungan modal yang cukup besar dalam meraca keuangan mereka Dan klub pun ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dari penjualan aset berharga mereka Khususnya dengan klausul yang mengikat mereka tersebut Bagaimanapun Milan akan terus mengupayakan negosiasi Dan berharap bisa memboyang gelandang 23 tahun tersebut Sesegera mungkin Asimilan sangat mungkin mainkan due jirat Ibrahimovic Asimilan bermain sangat baik dalam kemenangan 4-1 atas Shagliari Pekan kedua seri A 2021-22 Seni 30 Agustus 2021 Papar skor menunjukkan ketangguhan Milan awal musim ini Ruseneri menyapu bersih dua pertandingan pertama Mereka hanya menang 4-1 di laga pertama Tapi berhasil meningkatkan level untuk menang besar di laga kedua Kali ini ada Olivier Giroud si pemain baru yang memborong 2 dari 4 gol Milet Giroud membuktikan mengapa dia pantas jadi striker andalan Milet Masalahnya Milan juga masih punya Zlatan Ibrahimovic yang terbukti bisa mencetak gol Lantas apa kata sang pelatih Stefano Pioli Kedatangan Giroud sempat diduga akan menggeser posisi Ibrahimovic Tapi Pioli menegaskan hal itu tidak akan terjadi Kedua striker top ini bisa bermain bergantian atau secara bersamaan Saya sangat terbuka untuk setiap situasi Saya mengambil keputusan pertandingan Guna menentukan line up terbaik untuk pertandingan tersebut Kata Pioli di Football Italia Ketika kami membutuhkan dua striker Saya tidak akan ragu memainkan mereka berdua bersama Saya hanya berharap setiap pemain kembali ke kondisi bugar terbaiknya Selain itu, perkembangan Milan musim ini tampak jelas dari kenaikan level setiap pemain Saat ini, setiap pemain tampak lebih siap bersaing di level tinggi Di hari ketika kami memulai latihan pramusim Saya melihat Tonali, Leo dan Radekruni Sudah lebih dewasa, lebih siap menghadapi tantangan musim ini Sambung Pioli Mereka belajar banyak dari musim lalu Bekerja keras dan telah maju dengan pesat Pungkasnya Main 50 detik di laga AC Milan vs Chagliari Lord Castileo ucap salam perpisahan Hanya berumai 50 detik di laga AC Milan vs Chagliari di Liga Italia Samuel Lord Castileo tulis salam berisi sinyal perpisahan kepada Roseneri Samuel Castileo sedianya masuk dalam daftar squad AC Milan saat menjamu Chagliari di San Siro Ia sempat mendapat sambutan berupa tepuk tangan meriah dari Curvasa saat pemanasan Namun Samu Castileo bukan termasuk dalam Sartingi Levet Ia bahkan hanya berada di lapangan selama 50 detik sebelum peluit panjang berbunyi Pioli menurunkan Castileo untuk menggantikan Olivier Girard Dilansir dari Semperi Milan, keputusan Sifano Pioli itu bisa jadi demi memberi kesempatan kepada Olivier Girard untuk mendapatkan standing ovation Namun bisa juga untuk memberi ruang kepada Samu Castileo Agar bisa melambaikan tangan dan berpisah dengan seluruh elemen di San Siro Usai pertandingan, Samuel Castileo langsung mengunggah potret yang menunjukkan dirinya Melambaikan tangan ke arah fans AC Milan sebagai isyarat perpisahan Bingar berusia 26 tahun itu juga menulis caption mengharukan yang kia menguatkan dirinya segera meninggalkan AC Milan Saya akan selalu menjadi bagian dari Anda, tulisnya Diketahui, rumor kepergian Samuel Castileo memang menguat akhir-akhir ini Dilansir dari media Spanyol Radio Estadio, klub La Liga Getafe bersedia memboyong ex-Vilarial itu Klub Liga Italia AC Milan siap melepas Castileo dengan penjualan permanen atau peminjaman plus kewajiban membeli di akhir masa kontrak Suara Milanisti, Sandro Tonali kelas, calon pemain level wahid, golnya Pirlo 2.0 Tonali membuka keunggulan Milan di menit 12 Tonali membawa bol gawang Shagliari dengan sebuah tendangan bebas yang brilian Itu adalah gol perdanaannya dengan seraga Milan Ini mengingatkan Milanisti pada sosok Andrea Pirlo yang pernah memperkuat Milan periode 2001-2011 Gol perdana ex-Vilarial Italia itu untuk Milan juga tercipta dari tendangan bebas Yaitu ketika Rosenari menang 3-1 menjamu Parma di Serie A pada 30 Maret 2002 Kali ini di pertandingan kedua, Tonali kembali bermain bagus, bahkan mencetak sebuah gol indah Sederet pujian pun kembali dialamatkan kepadanya Berikut beberapa cuitan dari Milanisti tentang sang gelanda 21 tahun Italia Terima kasih telah menonton!